Pemeriksa seorang perwira polisi yang bertugas di Polresta Besurabaya dilaporkan oleh seorang sopir diduga berselingkuh dengan istrinya. Saat laporan, sang suami membawa bukti kuat yakni foto di kamar hotel dan bukti pesan pendek beserah di ponsel. Karena sudah tidak tahan lagi, WA warga Keputih Surabaya akhirnya melaporkan Ibda GT, seorang perwira di Polresta Besurabaya yang dianggap telah merusak rumah tangkahnya karena telah berselingkuh dengan SH istrinya. WA menyertakan bukti-bukti perselingkuhan berupa pesan pendek monstra di handphone serta foto dengan Ibda GT di sebuah kamar hotel. Kecurikan WA bermula saat istrinya kerap pulang kerja larut malam. Saat membuntuti ternyata istri WA dibonceng Ibda GT. Diduga perselingkuhan SH dan Ibda GT berjalan selama tiga bulan. Kalau memang dia suka sama istri saya, tak suruh bersihkan. Nikahin dia nggak apa-apa, tapi jawaban dia apa? Kata dia nggak ada apa-apa. Selepas itu ternyata saya punya firasat bahwa ada sesuatu di HP istri saya. Jadi saya ambil ternyata bukti memang ada. Mana yang dilaporkan oleh masyarakat itu? Kalau perzinahan nanti masuk di 284 KUAP atau di internan nanti kena disiplin itu? Ironisnya, dalam waktu yang bersamaan, seorang wanita berinisial SK juga melaporkan perbuatan Ibda GT atas dugaan peperasan, perzinaan, serta penganiayaan. Wanita itu mengaku sudah berhubungan intim beberapa kali dengan Ibda GT. Selain uangnya habis diperas puluhan juta rupiah, ia pun dijanjikan akan dinikahi oleh Ibda GT. Namun janji tinggal janji, perwira polisi ini justru berselingkuh dengan SH istri UBA. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, Ainews, Pelaporkan.